Kriminolog menilai jika ada yang tidak biasa dari pelaku pembunuhan disertai mutilasi di Bekasi, Jawa Barat ini. Jika pelaku pembunuhan melakukan mutilasi untuk menghilangkan jejak, pelaku justru menyimpan jasad korban selama setahun lamanya. Sebetulnya kan esensi daripada mutilasi adalah agar saya tersangka tidak usah melarikan diri dengan cara menghilangkan jati diri si korbannya. Nah ini kan lucu ini, suatu pihak dia memutilasi, dia membunuh korban, dilanjutkan dengan mutilasi korban, tapi kemudian jasadnya disimpan. Amat-amat tede gitu ya, jadi agak paradoks ini. Nah mungkin sekali betul bahwa dia memang tidak berani membuang karena takut ketahuan, tapi juga tidak bisa termasuk akal karena menurut pengakuan polisi, menurut informasi polisi bahwa sudah setahun ada di lokasi tempat pembunuhan. Nah saya berpikir bahwa jangan-jangan memang ini orang ada penyakit jiwanya ini ya, senang atau terbiasa atau tidak berasa terganggu dengan adanya jasad di seputar lokasi di mana dia berada. Sepandai-pandainya menutup bangkai, bau busuknya juga akan tercium juga. Muselihat Eki menutupi kejahatannya, membunuh Angela selama setahun, akhirnya terbongkar. Dan hingga kini polisi masih menyelidiki apa motif sebenarnya dari Eki Listianto membunuh kekasihnya ini.